Intro Kapoldaryo Irjenpol Agung Setia Imam Effendi menerima penghargaan dari perusahaan manajemen media online di halaman apel utama Markas Komando Poldaryo Jalan Patimura No. 13 Kota Pekanbaru pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Pemberian penghargaan ini bentuk dukungan perusahaannya kepada instansi yang dinilai berhasil dalam menjalankan tugasnya Sampai saat ini ada empat persoalan besar yang masih dihadapi oleh Provinsi Riau yakni pertama masih tingginya angka kasus korupsi Kedua masih tingginya angka kebakaran hutan dan lahan ketiga perlunya ketegasan pemberantasan tindak pidana narkoba dan keempat masih tingginya kasus COVID-19 Dengan komitmen yang tinggi dari Irjenpol Agung Setia Imam Effendi selaku Kapoldaryo Poldaryo berhasil dalam pemberantasan dan peredaran narkoba ini Hal ini terlihat dari berhasilnya Poldaryo mengamankan 463 orang pelaku bisnis narkoba mulai dari pengedar, kurir, bandar narkoba maupun pengendali bisnis narkoba di wilayah Riau dalam 22 hari saja Tak hanya itu, Kapoldaryo juga dengan tegas menutup tempat hiburan malam yang terbukti menjadi tempat peredaran narkoba dan menindak para pelaku bisnis hiburan malam yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika Dari Riau, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!